Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kini Koto Yondong Channel. Jangan lupa di like dan subscribe. Bagaimanapun, caption itu telah menarik perhatian pakar motivasi berkanaan yang kemudian membalasnya dengan kata-kata positif. Menarnak, ramai orang hari ini minta syari kekuatan. Tetapi bila dapat kekuatan, ujian juga bertambah kuat. Bila dapat kekuatan, belum tentu tenang hatinya. Namun bila dapat tenang, maka kuat hatinya. Selamat bermusafir dan mencari diri yang nak tulis beliau. Dalam pada itu, menerusi ruangan komen yang sama, Iwamontuanya Datin Fatima juga turut menyatakan perasaan sebabnya selapas melihat foto percutian itu. Membawa diri dan anak-anak hingga ke padang pasir, tulisnya berserta emoji sedih. Sementara itu, pengikut Instagram Putri Sara juga memberikan ucapan semangat buat dirinya serta Iwamontua. Hatinya terlalu sakit, mungkin sedang melawan segala dari tajiwanya. Semoga Allah melindungi Putri Sara dan anak-anak komen seorang pengikut. Nampaknya gembira dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Datin kekuatan cucu-cucu dan menantu. Satu dalam sejuta, makmentua baik pun satu rezeki buat Putri Sara, tulis seorang lagi netizen. Untuk info, netizen melebalkan Putri Sara sebagai wanita hebat karena memperjuangkan haknya sebagai seorang istri. Susulan konflik rumah tangganya bersama pelakon dan pengarah Samsul Yusuf. Konflik rumah tangga Putri Sara dan Samsul mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu. Tetapi anak Datuk Yusuf Haslam itu tidak pernah membuka mulut menganainya.